Satu kali Nabi lagi duduk-duduk bersama malaikat Jibril Tiba-tiba Nabi melikah ada malaikat satu juta jari-jarinya Ibu-ibu berapa jari-jarinya bu? Berapa? Sepuluh, cacat dong Dua puluh? Adakah kita? Ini malaikat satu juta jari-jarinya pak Nabi kagum dan bertanya Ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya Jibril menjawab, ya Muhammad Itu malaikat pencatat air ketika hujan Nabi lalu dekati malaikat itu Wahai malaikat Apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di laut Ku catat yang jatuh di gunung Ku catat yang jatuh di darat Semua aku catat Tak setetes pun yang tidak aku catat, ya Muhammad Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad Ketahuilah Ada satu yang tidak bisa aku catat Kenapa tidak bisa kau catat? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di masjid As-Siddiq Cikias Bogor Lalu mereka bersalawat bareng-bareng Kepadamu dalam masjid itu Saya tidak bisa mencatat Betapa banyak pahala Allah turunkan di tempat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amma ba'at Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dengan sebenar-benarnya taqwa Dan janganlah kalian mati Kecuali dalam keadaan beragama Islam Wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan Karena sesungguhnya Setan itu musuh yang nyata bagi kalian Ketika bapak ibu menerima undangan cerama ini Baca Pasti setan menggoda Tidak usah kau datang Jauh Hujan Libur Enak tidur di rumahmu Tidak usah kau datang Tidak usah kau datang Itu setan Alhamdulillah Ibu bapak berhasil mengalahkan setan yang ada di rumah Setelah ibu bapak Apakah duduk di tempat ini Apakah setan berhenti menggoda Oh dia goda lagi kita Tidak usah kau dengar cerama Tidak usah kau dengar cerama Tidak usah kau dengar ceramanya Pegang hape ibu Pegang hape ibu Pegang hape ibu Nah itu setan itu yang pegang hape Orang-orang Orang sudah cerama Masih sibuk pegang hape-nya Nah itu setan Kenapa Mengalihkan perhatian Maka selama pegang hape Pasti kau tidak perhatikan ceramaku Yang Anda perhatikan Handphone Ini juga baik Godaan setan Mati-mati Sudah dikasih tahu bahwa Dengar cerama Pegang handphone Adalah godaan setan Masih juga dia pegang hape-nya Maka dia bukan Kena godaan setan Tapi dia sudah menjadi Temannya setan Diri Coba lihat itu ibu-ibu Bukan cuma suaminya Di perintah Ustadz juga di perintah Hebat ini ibu-ibu Maka ibu-ibu Yang pegang hape Selama saya cerama Saya doakan suaminya Kawin lagi Tapi ibu simpan hape Ibu simpan hape Boleh Simpan hapenya ibu Simpan Minta tolong Jangan Nadian siaran langsung Kalau mau nonton Silahkan nonton di channel saya nanti Nggak sampai satu minggu sudah ada Like and share Jangan lupa subreker Ya Weh simpan hape dulu Simpan simpan Pak Saya mau jelaskan Saya jelaskannya Kenapa saya larang rekaman Saya jelaskan Ya Bapak Ini Gelar saya yang satu itu Yang PSD Ini saya dokter Di bidang ilmu Komunikasi Spesialisasi Media sosial Saya belajar media sosial Dokter keluar negeri Dan saya pelajari Ternyata di Indonesia ini Ada orang cari duit Dengan menghina Dan mencari-cari Kalimat yang salah Dia cari Ulama-ulama Ustadz-ustadz yang banyak Followernya Dia cari kelepasan Ngomong Dia share Kalau siaran langsung Kan susah Diedit Iya Contoh paling terakhir Guru kita Abdul Somad Ditanya Ustadz Bagaimana hukumnya Mencatur Itu kan siaran langsung Haram Apabila Asan sudah berkomandan Kalian masih mencatur Tapi dia potong Itu asan Akhirnya yang kedengaran Haram Main catur Maka maralah Pemain catur Dari Sabang Sampai Meroke Saya juga ditanya Ustadz Bagaimana hukumnya Mencatur Haram Kenapa bisa Kau bunuh Perdana Menteri Sama Raja Pastilah haram Bapak saudara-saudara Sekalian Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha Wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu Sallu alaihi Wasallimu taslimah Sesungguhnya Allah Dan para malaikatnya Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka wahai orang-orang Yang beriman Bersalawatlah kalian Kepada Rasulullah Dengan Sebaik-baik Salawat Ketika Allah Perintah puasa Allah tidak puasa Ketika Allah Perintah haji Allah tidak Ihaji Allah perintah solat Allah tidak solat Tapi ketika Allah perintah kita Salawat Inna allaha Wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Allah dan para malaikatnya Allah dan para malaikat Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka wahai orang-orang Yang beriman Bersalawatlah kalian Kepada Rasulullah Yusalluna ala nabi Sallu alaihi Wasallimu Taslimah Bersalawat dengan Sebaik-baik Salawat Maka Tidak dibenarkan Salawat sambil Merokok Salatum 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 Bapak ibu berhentilah Merokok Berhenti Merokok Berhenti Pak Merokok Pak Tau investor Yang punya Rokok Itu kan Di Amerika Sudah berat Itu Merokok Aturannya Ketat Dendanya Banyak Besar Dendanya Pak Maka Goyang Perusahaan Rokok Yang orang Yahudi Punya Goyang Perusahaan Rokok Di Amerika Maka Dia carilah Negara Yang paling Banyak Penduduknya Dan Paling Banyak Perokoknya Nah Dia dapatlah Indonesia Dan Undang-undangnya Longgar Bahkan Hampir Tidak ada Undang-undang Perlindungan Asap Rokok Maka Dibawalah Itu Perusahaannya Ke Indonesia Saham Saham Mayoritas Perusahaan Rokok Orang Yahudi Punya Dan Siapa Pengkonsumsi Rokok Siapa Orang Islam Maka Sakit Paru-parulah Orang Islam Duitnya Habis Untuk Masuk Rumah Sakit Dan Siapa Lagi Yang Punya Rumah Sakit Yahudi Lagi Maka Dikirim Obatnya Yahudi Kesini Supaya Kalian Sehat Dari Asap Rokok Siapa Lagi Punya Obat Kalian Lagi Bodoh Bodoh Berembele Berhenti Lama Rokok Kalau Ada Yang Bilan Rokok Baik Biar Bapak Mau Bully Saya Di Bully Gara Gara Rokok Bully Biar Sampai Habis Pulsa Amu Kasian Kita Orang Islam Coba Itu Rokok Harga Rokok Kau Tabung Kau Pergi Siara Ke Makam Rasulullah Di Madinah Pergi Baitullah Di Mekah Rokok Rokok 30.000 Satu Bungkus Satu Bungkus Satu Hari 16 Batang Berdoa Tiap Hari Ya Allah Dengarkan Doaku Saya Bila Tidak Bakal Didengar Doamu Kenapa Kau Berperli Ke Haram 16 Kali Satu Hari Masa Ustaz Ya Bila Haram Coba Itu Seluruh Fatwa Fatwa Ulama Timur Tengah Haram Hanya Ada Sedikit Indonesia Mengatakan Hak Makru Usut Punya Usut Karena Dia juga Merokok Berhentilah Merokok Saya Serius Serius Berhenti Merokok Ibu Senang Suami Berhenti Merokok Aspirasi Istri Tentu Orang Merokok Yang Tidak Ada Kerjaan Itu Aja Dikerja Tidak Tau Mikin Apa Sekali Kali Isap Kunyah Jangan Tawa Serius Suara Gini Berhenti Merokok Kalau Bapak Masih Berfikir Rokok Baik Besok Panggil Anak Istri Anak Bapak Yang Masih SMA Lagi Balik Istri Juga Yang Lagi Hamil Suruh Merokok Barang Sama Bapak Kalau Bapak Bilang Rokok Itu Baik Semua Perokok Pasti Dia bilang Sama Anaknya Awas Kalau Kau Merokok Setempelin Kamu Iya Tuh Karena Dia sadar Rokok Tidak Baik Tapi Masih Disapnya Mudah Mudahan Allah Sembuhkan Bapak Dari Penyakit Rokok Satu 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 Nabi Nabi Lagi Duduk Duduk Bersama Malekat Jibril Tiba-tiba Nabi Melikat Ada Malekat Satu Juta Jari-jarinya Ibu Berapa Jari-jarinya Bu Berapa Sepuluh Cacat Dua Puluh Ada Kaki Ini Malekat Satu Juta Jari-jarinya Pak Nabi Kagum Dan Bertanya Ya Jibril Malekat Apa Itu Banyak Betul Jari-jarinya Jibril Menjawab Ya Muhammad Itu Malekat Pencatat Air Ketika Hujan Nabi Lalu Dekati Malekat Itu Wahai Malekat Apa Kau Mampu Mencatat Air Ketika Hujan Ya Kucatat Yang Jatuh Di Laut Kucatat Yang Jatuh Di Gunung Kucatat Yang Jatuh Di Darat Semua Aku Catat Tak Setetes Pun Yang Tidak Aku Catat Ya Muhammad Lalu Malekat Ini Berkata Ya Muhammad Ketahuilah Ada Satu Yang Tidak Bisa Aku Catat Kenapa Tidak Bisa Kucatat Jumlahnya Lebih Banyak Daripada Air Hujan Apa Gerangan Ketika Umat Mu Berkumpul Di Masjid As-Siddiq Cikias Bogor Lalu Mereka Bersalawat Bareng-bareng Kepadamu Dalam Masjid Itu Saya Tidak Bisa Mencatat Betapa Banyak Pahala Allah Turunkan Di Tempat Itu Maka Bapak Ibu Kalau Tidak Bisa Memperbanyak Amal Dengan Tahajud Terutama Bapak Bapak Ini Yang Sudah Muka Sakaratil Maut Tidak Bisa Memperbanyak Amal Dengan Tahajud Tidak Bisa Memperbanyak Amal Dengan Puasa Senin Kamis Maka Perbanyak Amal Diketika Berkumpul Seperti ini Bersalawat Kepada Nabi Karena Disitu Pahalanya Kata Nabi Lebih Besar Lebih Banyak Daripada Air Hujan Saya Saya Bersalawat Bersalawat Boleh Saya Bersalawat Mana lebih Kencang Suara Ibu Ibu Dengan Bapak 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 Yang merasa Jenis Kelamin Laki Laki Diam Ibu 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 Ikut Sama Sahibu Solawat Alayasin Alhamdulillah Terima kasih Bu ya Terima kasih Pak Inilah suara Yang disebut Sahdu Ini bukan Keras ini Sahdu Suara gini Yang kasih nafsu Kita laki-laki Makanya Ibu Ibu Janda Kalau Ditelepon Sama suaminya Orang Jangan Mendayu-dayu Tergoda Suaminya Orang Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Lagi dimana Ibu Di rumah Aja Pak Lagi Ngapain Baring-baring Dong Dimana Suaminya Orang Tergoda Ya Tegas Dong Ibu Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Lagi dimana Ibu Di rumah Lagi Ngapain Apa Aku tanya-tanya Oh Nggak Diteleponnya Lagi besok Wih Lengsa Disini Dari Sat Pol PP Ibu Diam Kita dengerin Bapak-bapak Ayo Ayo Keras Goncangkan Ini Beton Yang ada Disini Keras Salatullah Salamullah Ala Tuhan Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Semua Semua Tawassal Nabi Bismillah Wa Bilhadir Rasulillah Wa Kulli Mujahidil Lillah Bi Ahlil Badri Allah Alhamdulillah Ibu Ibu Bapak Saudara Saudara-saudara Sekalian Insyaallah Dimuliakan Dan dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tersebutlah Tujuh orang Pemuda La Ilaha Tidak Tuhan Selain Allah Jangan Sembah Kecuali Allah Sat yang Menciptakan Langit Dan Bumi Penguasa Pada saat Itu Marah Ajaran Apa Ini Menyesatkan Tidak Tuhan Selain Allah Kejar Itu Anak Muda Tangkap Bentuk Pasukan Kejar Dia Kejar Dilempari Dikejar Sekejar Kejarnya Dilempari Mereka Lari Masuk Ke dalam Gua Masuk Ke dalam Gua Lalu Mereka Bersembunyi Tidur Sebelum Mereka Tidur Mereka Berdoa Ya Allah Lindungi Kami Dan Selamatkan Keyakinan Kami Ya Allah Mereka Tidur Begitu Bangun Mereka Saling Tatap Wih Lapar Kita Ada Berapa Lama Kita Tidur Kemarin Kayaknya Lama Ini Baru Juga Kemarin Kau Pergilah Kau Pergilah Beli Makanan Di Sebelah Warung Keluar Satu Di Antara Tujuh Keluar Dia Bayar Saya Beli Roti Anggaplah Kalau Kita Beli Roti Apa Kata Penguang Yang Punya Warung Mas Ini Duitmu Tidak Laku Apa Tidak Laku Ini Kemarin Tidak Laku Mas Yang Tidak Laku Ini Duit 309 Tahun Yang Lalu Berapa Lama Dia Tidur Pak Berapa Lama Dia Tidur 309 Tahun Ada Yang Pernah Di Sini Tidur Dua Hari Tidak Bangun Bangun Tidak Bisa Tidak Masuk Akal Tapi Kalau Allah Yang Mau Pasti Terjadi Ibrahim Alaihissalam La Ilaha Illallah Tidak Tuhan Selain Allah Jangan Sembah Kecuali Allah Sat Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Marah Fir'aun Wah Nabi Musa Kata Fir'aun Tangkap Itu Tangkap Musa Adili Ternyata Allah Punya Kuasa Allah Punya Kuasa Dikejar Sudah Laut Di depan Pasukan Fir'aun Di belakang Tidak Masuk Di akal Bisa Selamat Tapi Allah Perintahkan Musa Hentakkan Kontongkatmu Ke laut Duh Dihentakkan Terbelah Laut Pak Bapak Bapak Pernah Lihat Laut Terbelah Tidak Pernah Yang Banyak Di Indonesia Laut Jalan Jalan Ke Kota Pulang Tarik Rumah Dan Manusia Tsunami Fir'aun Terbelah Laut Selamat Pasukan Nabi Musa Begitu Sampai Di Daratan Lautan Tertutup Tenggelam Fir'aun Dan Pasukannya Tidak Masuk Akal Tapi Terjadi Ibrahim Alaihissalam La Ilaha Ilallah Tidak Tuhan Selain Allah Jangan Sembah Kecuali Allah Eh Ibrahim Dia Lihat Punya Namrud Patungnya Dia pakai Sembah Dia pakai Solat Dia sembah Sembah Raja Namrud Pergi lagi Berburu Di tengah Hutan Datang Ibrahim Masuk Ketempat Ibadahnya Fir'aun Dia hantam Semua patung Patung Dia hancurkan Semua patung Patung Satu yang Tersisa Yang paling besar Kebetulan Tangannya Begini Dia gantung Itu Kampak Di tangannya Begitu pulang Fir'aun Dari berburu Dia masuk rumah Ibadahnya Siapa yang hancurkan Tuhan-Tuhan kami Sebarkan intel Oh dapat Desus Ternyata pelakunya Ibrahim Tangkap Ibrahim Ibrahim diadili Secara terbuka Ibrahim Menurut intel-intel kami Kamu yang hancurkan Berhala-berhala kami Siapa bilang Pir'aun Katanya Rambrod Intel kami Katakan Bukan Siapa bilang Bukan saya Ini Ini Patung tangannya Menunjuk ini Ya misalnya ini patung Bukan saya Ini Kata ininya Menunjuk dirinya Meskipun tangannya Menunjuk patung Dia bilang Bukan saya Ini Kata Fir'aun Gila kau Kenapa bilang gila Mana bisa dihancurkan Mana bisa dia gerak Gila kau Kata Ibrahim Ini tidak bisa gerak Tidak bisa Tidak bisa ngapa-ngapain Tidak bisa Kenapa kau sembah Yang gila saya atau kamu Buat tambah marah Fir'aun Dibakar Lempar masuk ke api Semua berkata Merasa kamu Mati kau Sob jago Tunggu 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 Habis api Tinggal lagi Sisa-sisa bakaran Goyang-goyang Ternyata Keluar Ibrahim Tidak masuk akal Manusia dibakar hidup-hidup Pasti mati Kalau Allah yang mau Selamat Kisah berikutnya Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ingin ditangkap Musawarah Kafir Quraish Saudara-saudara sekalian Makin hari ini Makin banyak Pengikutnya Muhammad Kita apa ini Muhammad Musawarah mereka rapat Dari belakang Usul ketua Apa Bagaimana kalau kita cari Perempuan paling cantik Di Mekah Kirim ke Muhammad Apa kata ketua sidang Mohon maaf Muhammad bukan pejabat Indonesia Kasih cewek cantik Hilang akal sehatnya Kalau begitu diapain Ketua usul Kita sogo Cari duit Kumpul paling banyak Kasih Muhammad Suruh berhenti dia dakwah Mohon maaf Bukan bangsa Indonesia Kasih duit Selesai urusan Banyak kan pejabat Suka sogo kan Banyak Banyak pak Benar Ya bapak juga salah Kenapa Pilih Lihat toh Kita tidak mau pejabat korupsi Kita tidak mau Kalau pejabat kita maling Tapi kita juga terima duitnya Ketika Pilpres dan Pilkada Jangan menyogok Jangan korupsi Tapi Pilkada Wane piro Akhirnya Kata lagi yang satu Gini aja deh Sogo aja Muhammad Kita angkat dia menjadi raja Di kerajaan ini Tidak mempan Akhirnya apa Kalau begitu Kita bunuh saja rame-rame Gimana caranya mau dibunuh Muhammad punah Bani Hasim Kalau kita bunuh Muhammad Keluarga Bani Hasim keberatan Begini caranya Kita keroyok Kalau Bani Hasim keberatan Maka dia akan berhadapan Dari semua suku yang ada Di tanah Arab ini Bagaimana Setuju Setuju Kapan Tidak usah lama-lama Besok malam Hasil rapat Tidak boleh bocor Siapa yang bocor Kita pancung kepalanya Setuju Setuju Pulang peserta rapat Ada peserta rapat Sebelum tidur Dia cerita ke istrinya Apa Rahasia Apa Sekemarin ikut rapat Tapi jangan ngomong-ngomong Ini rahasia Bu Baik Pak aman Kenapa Muhammad Besok malam dibunuh Tapi rahasia Jangan mau ngomong ya Aman Pak Pagi-pagi Ibu pergi pasar Rahasia Jangan ngomong-ngomong Rahasia Apa Muhammad Sebentar malam mau dibunuh Tapi rahasia Aman Ini sudah dikasih tahu Dia pergi lagi tetangganya Rahasia Ternyata dari dulu Perempuan Tidak bisa dikasih tahu Rahasia Pasti bocor Nah ini Ini Iya toh Saya aja di gosip Saya dengar-dengar Tadi ada ibu-ibu Dia bilang Itu juga bajunya Yang di Youtube Akhirnya Muhammad pun tahu Dari mana Nabi tahu Dari informasi Jibril Muhammad Hati-hati Sebentar malam Akan ada penyerangan Hati-hati Ganti korek Dikopi Lapang 6 Sudah Kumpullah semua Kafir Qurais Nabi tidur Datanglah Kafir Qurais Menyergap rumah Rasul Bentuk Barisan Allah Perintahkan Muhammad Kau baca ini Surah Ada yang tahu Apa ayat Yang dibaca Nabi Ada yang tahu Bismillahirrahmanirrahim Apa Surah Yasin Ayat Apa bunyinya Di muka mereka Belakang mereka Kanan kiri mereka Kami pasang Seolah-olah Ada dinding Sehingga Nabi keluar Tidak ada yang melihatnya Ayat ini yang dibaca Mahasiswaku Kalau ada Rahasia polisi Lalu lintas Ada syufi Dia parkir mobilnya Dia lihat itu polisi Lewat Ditilah Terjata polisi Juga hafal itu ayat Dia pergi sama saya Ustaz Mohong-mohong kau Eh Kenapa kau bilang bohong Saya baca itu ayat Kau saya ditilah Apa Saya tidak pakai helm Eh kau yang domo Mana bisa Kau tidak dilihat polisi Memangnya polisi Itu ayat bukan untuk kamu Itu untuk Rasulullah Pada saat Hijrah Lewat Nabi Tidak ada yang melihatnya Bangun Begitu Nabi sudah jauh Tersadar Abu Jahal Ibu Lahab Ibu Lahab Ih Keberapa Masuk rumah Nabi Ternyata yang didapati Ali bin Abi Talib Aida Muhammad Ali mana Muhammad Mana Muhammad Kata Ali Mana saya tahu Orang tidur kau ganggu Kejar Abu Lahab panik Abu Jahal Membuat pengumuman Saudara-saudara sekalian Bangsa Makkah Siapa yang mendapati Muhammad Bisa menemukan Muhammad Saya kasih hadiah Seratus ekor onta betina Hamil Tidak ada suaminya Yang namanya Yang namanya onta pak hamil Tidak ada suami Wajar Namanya bidatang Masa ada Onta akad nikah Mengundang dengan hormat Ustadz Adlatif Dalam pernikahan Onta saya Menjadi saksi Atas kehormatan Belek-belek Seratus ekor onta Hamil Tapi sekarang banyak juga Cewek mosengan sama onta Hamil dada suaminya Akhirnya Seratus ekor onta Kalau sekarang pak Kurang lebih 2,5 miliar Kepalanya Nabi waktu itu nilainya Siapa yang mendapati Muhammad Dikasih seratus ekor onta Kejar Seluruh pencari jejak mengejarnya Satu yang terkenal Namanya Surakah bin Malik Hebatnya ini Surakah Dia tidak perlu Lihat bekas kaki Dia tidak perlu bekas onta Tapi ketajaman penciumannya Das Atlatif Kenapa? Bau reksona Haji Kenapa? Tau Minyak rambut Dia hanya begitu pak Luarik ke sini Dengan izin Allah Ketemu Didapati Muhammad Tapi apa yang terjadi? Begitu Surakah Kau mendekati Nabi Kudanya standing Langsung angka kaki Seperti kuda Ferrari Mas Tengka Kalau Mas Tengka masih jalan begini Ini Ferrari pak Naik kakinya Jatuh Naik lagi Surakah Jatuh lagi Naik lagi Jatuh lagi Sampai 3 kali Surakah berpikir Bukan orang sembarang ini Ini orang dilindungi Akhirnya apa? Surakah berteriak Ya Abu Bakar Sampaikan kepada temanmu Maksudnya Muhammad Dia dinilai 100 ekor onta Abu Bakar Saya bawa perbekalan ini Nih Kau ambil Silahkan menikmati Semoga Allah melindungimu Dan dia menyatakan diri Masuk Islam Surakah Keluar dalam kanan kafir Ingin membunuh Nabi Pulang Dapat hidayah Sudah Ringkas kisar Nabi kemudian melanjutkan perjalanan Sebelumnya ada yang terlewat Di dalam gua Nabi bersembunyi Didapat sama Abu Jahal Didapat Abu Jahal ngintip Abu Bakar sudah di dalam Mati kita Dapat kita ini Tapi Nabi dengan mantap Mengatakan Abu Bakar La tahzan Inna allaha ma'ana Abu Bakar Jangan takut Jangan kau cedih Jangan cemas Allah bersama dengan kita Sudah Allah turunkan bantuannya Apa yang Allah turunkan Bukan burung ababil Bukan tentara malaikat Tapi apa yang Allah turunkan Laba-laba Tahu laba-laba bu Ibu-ibu tahu laba-laba Bahasa Sundanya Spader Ini spader Bikin sarang di mulut laba-laba Mulut gua Bikin sarang Abu Jahal berpikir Tidak mungkin ada manusia disini Kalau ada Muhammad di dalam Pasti koyak ini Robek ini Sarang laba-laba Lalu ngintip lagi Terbang burung merpati Berkata tidak mungkin Kalau ada Muhammad Tidak mungkin ada mengeram disini Lalu mereka tinggalkan Keluar Nabi Nabi kemudian melanjutkan perjalanannya Sampai di Madinah Sahabat melanjutkan Menyebutnya Dengan kalimat Inilah hadis Kejadian Yang dipakai ulama Yang menghalalkan Membolehkan lagu Lagu tidak serta-merta haram Tergantung jenis lagunya Kalau lagu-lagu nasihat Boleh Lagu-lagu menyesatkan haram Lagunya meramah Boleh Katakan Tuhan itu satu Boleh Lagunya ebit Mungkin Tuhan Mulai bosan Melihat Tingkah kita Yang selalu Salah Dengan Dosa-dosa Atau alam Mulai enggan Bersahabat Bersahabat Dengan kita Coba kita Bertanya Pada rumput Yang bergoyang Itu boleh Ada nasihatnya Lagunya meramah Boleh Ada dakwah Di dalamnya Mengapa Mengapa Minuman itu haram Karena Karena Merusak Kepikiran Mengapa Mengapa Bersina Juga haram Karena Itu Cara Binatang Bersina Itu Cara Binatang Mengapa Semua Yang asik Asik Itu Diharamkan Mengapa Semua Yang enak Enak Juga Diharamkan Jawabannya Itulah Perangkap Setan Ternyata Yang enak Enak Itu Belum Tentu Baik Ternyata Itu Perangkap Setan Umpannya Ialah Bermacam Macam Kesenangan Boleh Lagu Begitu Boleh Ibu Ibu Pulang Suaminya Sambut Dengan Lagu Capek Suami Ibu Pegang Buka Sepatunya Belai Belai Rambutnya Duduk Bareng Bareng Ibu Lambil Menyanyi Bila Kamu Di Sisiku Hati Rasa Shadu Ibadah Ibu Pahala Marah Marah Lagi Suami Berantakan Rumah Ibu Peluk Lagi Suami Sambil Menyanyi Insab Laku Boleh Boleh Jangan Juga Sebaliknya Mantan-mantan Suaminya Sudah Tua Sakit Sakit Pensiun Dia usap Usap Rambutnya Sambil Dia Menyanyi Bila Israel Datang Menyanyi Lagu-lagu Da'wah Dalam Islam Boleh Opik Berapa Banyak Rakyat Indonesia Jutaan Rakyat Indonesia Yang Akhirnya Menghapal Dan Menghayati Salawat Karena Opik Salawat Itu kan Lagu Tapi Kalau lagu-lagu Menyesatkan Haram Pulang-pulangku Berbadan Dua Haram itu Bos Kau hamil Tergantung Lagu Nah Ibu bapak Saudara-saudara Sekalian Nah Sampailah Nabi Sahabat Datang Ya Rasulullah Bermalamlah Di rumahku Tinggallah Di rumah saya Rumah saya Besar Kata Sahabat Yang lain Ya Rasulullah Di rumah saya Saja Jangankan Besar Ambil Saya punya Rumah Ya Rasul Bukan Tinggal Ambil Rumah Saya Ada Lagi Ya Rasulullah Ambil Semua Budak-budak Saya Tapi Nabi Berkata Saya Serahkan Kepada Untaku Kaswah Nama Untanya Nabi Itu Nabi Semua Aksesoris Dalam Hidupnya Ada Namanya Tongkatnya Belokasi Aydun Pedangnya Ada Namanya Jadi Salah Besar Kalau ada Orang Berkata Apa Arti Sebuah Nama Nama Dalam Islam Penting Ada Tiga Kewajiban Orang Tua Kepada Nama Satu Di Antaranya Lahir Kasih Nama Penting Itu Nama Di akhirat Nanti Kita Dikumpul Di Padang Masar Dari Adam Sampai Kiamat Satu Tempat Namanya Padang Masar Dan Kita Dipanggil Satu Demi Satu Siapa Siapa Dulu Yang Dipanggil Bukan Kakek Kita Yang Dulu Mati Siapa Dulu Yang Dipanggil Nama Nama Islam Dulu Abdurrahman Abdurjabbar Siti Fatima Aisyah Das Ad Latif Dulu Dipanggil Tuti Ningsi Nining Tony Joni Rudy Di belakang Bos Dipanggil Juga Tapi Di belakang Maka Bapak Bapak Silahkan Islamkan Namanya Benar Ini pak Dalil Kuat Kita Dipanggil Nama Nama Islam Dulu Bapak Dipanggil Juga Tapi Di belakang Bayangkan Kalau ada Pembagian Konsumsi Bapak Di belakang Pas gila Giliran Habis Kue Maka Kasih Nama Nama Islam Pak Bagaimana Kalau Saya Sudah Terlanjur Nama Saya Doni Ustaz Ya Sudah Tambah Di satu Muhammad Abdul Doni Nama Dalam Islam Adalah Doa Bapak Kasih Nama Anak Mutma'innah Apa itu Mutma'innah Jiwa Yang Tenang Berarti Ketika Dipanggil Anaknya Mutma'innah Semua orang Doakan Wahai Kau Jiwa Yang Tenang Ibunya Panggil Mutma'innah Wahai Kau Jiwa Yang Tenang Ibu Doakan Anaknya Dua Nama Adalah Identitas Kalau Bapak Sebut Nama Minimal Saya Bisa Dua Tau Satu Suku Nama Abdurrahman 99% Pasti Muslim Nama Bertus Taitunus Mis I Non Muslim Maria Magdalena Pasti Bukan Muslim Fatima Aisyah Muslim Dua Suku Ketika Nama Ambo Dale Anda Mungkin Jawa Pasti Bugis Jenengi Siopo Ambo Dale Kalau Jawa Margono Jokowi Sutyosha Itu yang Waktu Pembagian Huruf Orang Jawa Bawa Yang Ngambil O Orang Bugis Banyak Ngambillah Makanya Nama Saya Di Kampung Lada Ase Nggak Ada Orang Bugis Biasanya Kalau Orang Bugis Ada Yang Pakai Nama Jawa Tapi Orang Jawa Rasanya Nggak Ada Pakai Nama Bugis Kalau Orang Bugis Itu Kan Katanya Uding Bahkan Namanya Mahyuddin Panggilnya Uding Selalu Kelebihan G Makang Minu Dia bilang Itu Bugis Pinggiran Kalau Saya Bugis Modereng Sudah Sudah Nabi Nabi Lalu Sampai Di Madinah Lalu Apa yang Beliau Buat Pertama Masjid Itulah Masjid Kubat Sekarang Nabi Membuat Masjid Lalu Mipin Situ Berawallah Islam Dibangun Peradabannya Di Madinah Berawalnya Dari Mana Pembangunan Masjid Maka tepat sekali, kalau kita mau maju umat Islam, maka berawal dari masjid. Berbicara persatuan masjid contohnya. Indonesia ini kita berbicara NKRI harga mati. Utamakan persaudaraan, bersaudara kita. Berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda kita punya bahasa. Satu, kita bangsa Indonesia, belajar di masjid. Mana contohnya Ustadz? Masuk masjid. Yang masuk dari sana, sampai masjid, hadap ke Qiblat. Masuk dari sana, masuk masjid, hadap Qiblat. Masuk dari sana, masuk masjid, hadap Qiblat. Masuk dari sini, hadap Qiblat. Bayangkan kalau dia mau menghadap berdasarkan datangnya. Datang dari sana, menghadap ke sini. Datang dari sana, menghadap ke sini. Begitu sujud, wih, kukanggu pentadku. Itu kacau sholat. Iya kan? Itu baru, menu susah. Belum lagi bacaannya. Kita takbir. Beda-beda bahasa. Tapi begitu takbir, Allahu Akbar sama bahasanya. Tidak boleh pakai bahasa masing-masing. Coba kalau kita pakai bahasa masing-masing, Pak. Yang jadi Imam Habaib. Keturunan Arab. Allahu Akbar. Datang orang bugis. Takbir pakai bahasa bugis. Pungan lagu ta'ala malukpuh. Itu sudah mulai kacau itu masjid. Langsung kita balik. Datang pula orang padang. Dia takbir. Allah nan gadang. Kita balik lagi. Datang pula orang banjar. Allah ganal bujur. Terakhir. Anak gaul dari Jakarta. Dia pakai bahasa betawi. Allah. Gede banget segitu loh. Itu baru tiga suku loh, Pak. Kalau Sunda bagaimana ya? Gusti Allah. Gusti Allah. Gusti Allah. Nang aku. Kacau sholat, Pak. Coba. Bicara soal persaudaraan. Itulah sholat. Bicara tentang kerukunan. Sholat contohnya. Di dalam masjid. Bicara soal kedamaian. Dalam masjid. Contoh. Nabi menganjurkan. Kalian datang sholat sikat gigi dulu. Terutama kalau subuh. Apa filosofinya? Kau tidak boleh ganggu orang nafasmu. Bayangkan kalau Bapak. Makan jengkol. Sholat subuh. Bapak tidak sikat gigi. Bapak tidak sikat gigi. Kedua semua, Pak. Yang lebih parah. Begitu Bapak salam ke kanan. Yang di samping salam ke kiri. Terjadi kekacauan. Salam. Terganggu. Itu belajar dalam sholat. Sholat jamaah mengajarkan. Jangan ganggu tentang kamu. Coba lihat. Ini yang banyak anak muda ini. Mengganggu kita. Apa? Kaki. Itu yang kasih pakai dempet. Kita pindah lantunya ke sepuluh. Saya pernah, Pak. Saya kasih pindah. Terganggu saya punya konsentrasi. Karena langsung saya lihat kakinya. Uy, gede betul kakinya. Maka saya kasih pindah lah kaki saya. Dia kasih pindah lagi. Saya belajar. Tidak ada tempat kuih. Akhirnya kuinjak kakinya. Selesai sholat. Kenapa diinjak usah? Korang du saya. Dek. Saya tanya. Kenapa kau kasih begitu? Supaya rapat sab. Kalau sabat. Rapat. Mau sabmu rapat. Bukan kakimu yang kau rapatkan. Tapi ini. Atau ini siku. Kalau kaki. Eh. Renggangi. Eh. Lebak. Tapi kalau ini. Pasti rapat. Atau siku. Kasih rapat. Tidak ada orang sholat begini. Apa lagi? Sholat jamaah. Jangan ganggu orang dengan apa? Suaramu. Ada orang sholat. Kayak dia gigit telinga kita. Kayak dia paling alim dalam masjid. Alhamdulillah. Malik. Eh. Kok ganggu kita bos? Maka inilah yang namanya tertib. Diajarkan dalam masjid. Maka bapak kalau mau belajar. Ngatur negara. Belajar dari masjid. Apalagi dalam masjid. Malam masjid tidak ada yang namanya perbedaan-perbedaan. Bapak datang. Meskipun gembel. Datang paling awal. Masuk. Duduk paling depan. Tidak ada PIP. Coba. Itulah Islam. Imam. Depan. Makmum. Belakang. Imam. Ada syaratnya. Satu. Kalau kau jadi imam kata Nabi. Jangan kau panjangkan bacaanmu. Ini berarti. Nabi mengajarkan. Kepakaan sosial. Itu sebelum angkat takbir. Allahuakbar. Disunahkan. Balik ke belakang dulu. Salata jamin rahimakumullah. Salata jamin. Oh. Inspeksi pasukan. Ternyata di dalam. Banyak pensiunan. Jangan kau kasih panjang bos. Kau siksa orang tua. Kau siksa orang tua. Berangkali ada ibu-ibu yang mau sekali kentut. Berangkali ada juga kasihan pegawai honor. Yang baru beli sepatu baru. Lupa parkir baik-baik sepatunya. Kau panjang bacaanmu. Pasti dia pikir sepatunya. Hilang sudah sepatu saya. Panjangnya hilang. Kau siksa orang bos. Berangkali ada-ada muda pakai motor. Dia lupa cabut kuncinya. Percaya enggak makan husus. Ini namanya aspiratif. Ada imam. Masya Allah. Dia baca yang panjang-panjang. Pulang sholat anak muda. Enak muda. Sholat subuh pak. Dia malam Jumat. Mimpi masuk neraka. Maka dia tomat. Dia pergilah sholat subuh. Enak sholat subuh di masing anak muda. Apa enak Ustaz? Ada liran sesat itu tadi. Kenapa liran sesat? Sholat subuh tiga rakaat. Saya bilang bukan tiga rakaat. Sujud tilawan. Tidak mau lagi saya ke sana Ustaz. Kenapa? Panjangnya. Menyiksa diri. Tidak mau lagi. Lewat aja. Tidak mau lagi. Bahkan dia pengaruhi semua temannya. Jangan ke sana. Panjang bacaannya di situ. Coba. Di sumnah. Nabi kalau sholat sumnah sendiri. Sampai bengkak betisnya. Kalau sendiri. Kalau berjamaah. Imam. Beliau baca yang pendek-pendek. Kita balik pak. Kalau kita sendiri. Kul-kul. Jadi imam. Mulai menakbir. Sudah lama. Pak action. Gaya. Pak laku tiga raka gitu. Ada juga imam begitu. Orang bugi sembilan. Talek-talekang. Ya. Baca. Kalau dia sendiri. Yang kata Nabi. Jadi imam ringkaskan. Kenapa diringkaskan. Kan banyak orang macam-macam di belakang. Yang kedua kata Nabi. Kalau jadi imam. Baca yang umumnya orang hafal. Ini Pak Haji yang punya masjid. Pilih imam. Beritahukan memang. Baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa. Satu. Jamaah bisa husu. Coba kalau imam membaca kudwallah. Kita juga ikut. Kenapa? Di hafal. Bahkan anak-anak TK. Lari tuh. Dami liat. Dia hafal Pak. Tapi begitu imam membaca surah Al-Baqarah. Ayat 10 sampai 112. Dia husu dengan bacaannya. Kita husu dengan hayalan. Kita mau ikut. Tidak di hafal. Kita mau sujud. Belum selesai. Terpaksa dibaca semua pengumuman di depan dinding. Keadaan keuangan masjid. Belum selesai. Sudah habis ini Pak. Bajunya lagi orang dibaca. Calik DPR RI. Itu semua. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Kata nabi. Kata nabi. Yang kedua. Apa manfaatnya disuruh membaca yang umumnya orang hafal? Supaya begitu imam salah. Ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam membaca. Wadduha. Salah. Kita bisa bantu. Beliau baca imamnya. Atin. Salah. Kita bisa bantu. Kenapa kita hafal? Tapi begitu beliau membaca. Al-Anfal. Ayat 70 sampai 113. Di. Salah. Hadapi kesusahamu sendiri. Kau bikin masalah. Saya juga sering ngalami itu Pak. Ini imam. Kan kita kalau langsung kita disuruh disini. Begitu dia baca surah yang susah-susah. Saya was-was Pak. Kenapa kalau salah? Saya yang jadi harga diri saya Pak. Saya harus tantung dia Pak. Jawab. Was-was. Saya was-was terus. Waduh. Mudah-mudahan tidak tersangkut. Karena kalau tersangkut. Saya bertanggung jawab. Dan saya juga tidak hafal. Maka kami katakan. Baca yang umumnya orang hafal. Ada kejadian saya di kampung. Waktu itu saya masih SMP. Solat asar. Begitu sujud imam. Lama sekali. Sudah hampir dua menit. Belum selesai. Ada kawan saya diangkat kepalanya. Langsung terhih. Hilang imam. Ternyata imam keluar dari samping Pak. Yang ditunggu ternyata sudah tidak ada Pak. Kacau. Ini kisah nyata waktu SMP Pak. Kacau. Bubar solat. Bubar. Selesai solat. Ditanya. Dicari. Mana ini imam imam. Oh ternyata. Pak imam. Kenapa aku tinggalkan sahab. Dia bilang saya kentut. Kacau. Pak imam. Lengkali kalau kentut. Kasih naik kepala. Supaya kami lihat kau keluar. Apa dia kata. Saya malu nak. Kacau lah. Kacau solat Pak. Siapa salah. Siapa salah. Siapa salah. Imam. Inilah ajaran pilpres dan pilkada. Hati-hati kau milih imam. Jangan milih karena kau satu partai. Jangan milih karena kau satu suku. Jangan milih karena kau satu organisasi. Jangan milih karena kau satu sama ormas. Jangan milih karena kau dikasih duit. Pilih yang betul-betul baik agamanya. Dan kau yakini. Mensejahterakan kalian. Sudah lewat. Tapi masih ada 2024 bos. Tapi ustadz gak boleh bicara politik. Nanti dibully. Nah Bapak Ibu. Ini kisah nyata lagi. Kejadian. Maka masjid seperti ini. Harus baik imamnya. Kalau tidak bagus imamnya Pak. Malah seorang ke masjid. Gara-gara imam. Saya waktu kakak ini. Belum jadi ustadz waktu itu. Ada kawan saya. Belum kenal. Dia pakai baju gamis. Baju taqwa. Dalam hati saya. Anak pesantren ini. Jadi imamlah dia. Dia baca al-fatih lancar. Begitu dia baca al-kafirun. Dalam hatiku. Saya cari susah ini. Dia baca al-kafirun. Dalam hati saya. Saya cari masalah ini anak ini. Benar Pak. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abiduna ma'abad tum. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abiduna ma'abud. Wala antum abiduna ma'abud. Ini kawan saya anak fakultas sastra. Dia kode lah saya begini. Wala antum abiduna. Butar-butar. Ini anak sastra. Jengkel. Dia teriak. Dia bilang. Hey. Kenapa itu tak putar-putar? Lihat sini dia bilang. Ini juga aku pikir. Eh. Saya bilang. Bubar deh. Bubar. Siapa salah? Imam. Maka. Hati-hati milik imam. Nah ibu bapak. Saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah. Pak Haji. Membikinkan kita masjid cantik seperti ini. Karpetnya nyaman. Ber AC. Nyaman lah. Maka merugi. Kalau bapak tidak datang ke masjid. Orang sebab biasa bilang. Ustadz. Susah masuk sorga. Terbalik itu pikiranmu. Salah. Susah masuk neraka. Masa sih Ustadz? Sini. Sholat. Sholat. Gratis. Puasa Senin Kamis. Gratis. Ngaji. Gratis. Tahajud. Shikir. Berjamaah. Gratis. Naik haji. Kalau mampu. Coba. Itu jalan masuk sorga. Sinah. Selingkuh. Uh. Banyak bayarnya Pak. Diperas kita sama si cewek. Cepat. Kalau kau tidak kirimkan saya pembeli kulkas. Saya share ini di Facebook. Foto kita yang berdua. Uh. Tidak bisa tidur kita Pak. Judi. Bayar. Narkoba. Bayar. Maksiat dogem. Bayar. Semua dibayar. Dan itu jalan masuk ke dalam neraka. Neraka dibayar bos. Sorga gratis. Berjamaah seperti ini. Ayo. Hidupkan sholat jamaah. Dan. Biasanya yang saya lihat. Pengalaman saya lihat. Tidak ada orang yang galau hidupnya. Sengsara hidupnya. Kalau dia makmurkan masjid. Coba lihat Pak. Saya baru kira-kira 4-5 bulan. Menyadari. Salah satu cara Allah memelihara saya di dunia. Tempat tinggal saya selalu dekat dari masjid. Saya baru sadarin beberapa. Di kampung saya. Itu rumah saya. Rumah orang tua saya dari masjid. Tidak sampai 300 meter. Saya pindah ke Makassar. Rumah saya. Kakak saya. Pertama saya empat. Terima kali. Jalan Yesudarso namanya. Dekat juga dari masjid. Saya pindah dari masjid. Yesudarso. Saya pindah ke Jalan Harimau. Dekat lagi dari masjid. Guling-guling saja saya Pak. Sudah sampai di masjid. Begitu dekatnya. Pindah saya dari Jalan Harimau. Pindah ke Baing-baing. Rumah yang tempat saya kontrak. Dekat juga dari masjid. Pindah lagi dari Jareng Baing-baing. Saya pindah ke Jalan Cemara, Makassar. Dekat pula dari masjid. Saya pindah lagi ke Todopuli. Dekat lagi dari masjid. Saya pindah ke Hertas Ning. Tidak ada masjid. Saya bangun masjid depannya. Pak, Bu. Kekiliruan kita orang Islam. Beli rumah. Pameran perumahan. Apa yang kita cari? Sepuluh menit dari rumah sakit. Kamu pergi rumah sakit tiap hari dong. Belem-belem. Sepuluh menit dari bandara. Preh. Kok mau pergi dari pesawat tiap hari? Eh. Sepuluh menit dari mal. Salah. Cari. Sepuluh menit dari masjid. Nah itu. Lima menit dari masjid. Pak, Bu. Bapak, Bapak, Ibu. Kalau belikan rumah anak di Jakarta. Atau di tempat mana saja. Cari yang dekat dari masjid. Anak kita kuliah. Dekat dari masjid. Insya Allah. Bisa aktif jadi remaja masjid. Ini saya nih. Jadi ustad. Demi Allah, Pak. Saya tidak pernah mondok. Tidak pernah saya sekolah pesantren. Saya jadi ustad. Betul-betul karena Allah yang berkehendak. Dulu cita-cita saya, Pak. Mau jadi tentara. Akabri. Penerbang. Karena kalau di kampung saya lihat pesawat. Saya kejar itu. Kapal, 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 kapal. Sampai jatuh saya kegot. Saya bilang waktu itu bisa. Nanti saya naik pesawat. Saya bilang. Mudah-mudahan saya bisa naik pesawat nanti. Alhamdulillah. Sekarang bosan saya naik pesawat, Pak. Hebatnya lagi. Bukan saya beli tiketnya. Gratis pergi ke iklan mana, Pak. Tidak bawa uang pergi. Pulang. Bawa uang. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Masjid. Saya ngurus masjid. Saya biasa berpikir. Begitu banyak Allah berikan kepada saya. Saya cuma minta lima. Rasa-rasanya Allah kasih saya lima ribu. Saya ingat-ingat. Oh. Ini akibat kita ngurus masjid. Masjid rumahnya Allah. Tanya Pak Haji. Saya mohon maaf. Saya belum hafal betul namanya yang bangun ini masjid. Ya. Sutyono. Pasti orang Jawa kan? Tanya beliau. Semenjak bangun ini masjid. Pasti itu rejeki kayak dibuka tak seperti keran air. Tanya beliau. Tanya orang-orang yang pernah bangun masjid. Pasti makin banyak rejekinya. Kenapa Bapak Ibu miskin? Kenapa Ibu Bapak? Masalah demi masalah dalam hidup. Karena pelit. Pelit itu penyebabnya itu masalah. Selalu berpikir. Bagaimana besok? Bagaimana besok? Bagaimana besok? Besok urusan Allah. Sedekah saja hari ini. Lihat hasilnya. Kita kan lebih senang. Pakci. Kasian anak saya lagi belajar. Pakci. Ini. Sedekah. Ibu. Ibu. Mau terhindar suami dari selingkuh? Mau. Sedekah. Assalamualaikum. Bersama saling Sapa TV.